Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota berhasil menangkap tersangka pengedar narkoba berinisial HS alias A41 tahun warga Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Tersangka diamankan petugas saat berada di pinggir jalan seputaran Jalan Limus Nunggal, Kelurahan Ciberem, Kota Sukabumi, Senin Siang kemarin. Menurut Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sumarni, menyebutkan bahwa berat bruto narkotika jenis sabu setelah ditimbang total keseluruhan 245,7 gram. Dan itu merupakan salah satu tangkapan terbesar di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Sumarni mengatakan pengungkapan setelah petugas mengendus sepak terjang pelaku. Petugas bergerak melakukan pengungkapan ke TKP. Pelaku berhasil ditangkap petugas setelah sebelumnya sempat dipancing keluar untuk melakukan transaksi narkoba di salah satu ruas jalan di Ciberem, Sukabumi. Dengan tersangka, isiannya HS alias A bin HD, bin MD, yang beralamat di Kecamatan Kutat, Sukabumi. TKP-nya di Jalan Limus Nunggal, Kelurahan Ciberem, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Kecamatan Ciberem, Kecamatan Ciberem. Kecamatan Ciberem, Kecamatan Ciberem, Kecamatan Ciberem. Kemudian untuk pengembangannya kami masih melakukan pendalaman dan pengejaran pihak-pihak yang terlibat lainnya. Sumarni mengatakan dalam pengungkapan kasus tersebut, jajaran Poles Sukabumi Kota berhasil menyelamatkan sedikitnya 984 jiwa dari bahaya narkoba, dengan asumsi 1 gram dipakai untuk 4 orang. Sehingga dengan diungkapnya penyalahgunaan narkoba sebanyak 245,7 gram ini telah menyelamatkan 984 jiwa.